Pada momen perayaan lebaran tahun ini, volume sampah di Kota Kediri mengalami kenaikan 10 hingga 20 ton perharinya dibanding tahun sebelumnya. Bila dihitung H-7 hingga H-7 lebaran tahun 2021 lalu, volume sampah di Kota Kediri pada kisaran 118 ton perhari. Pada momen lebaran tahun 2022 ini, volume sampah mencapai 138 ton perhari. Bila dipresentasikan, kenaikan dibanding tahun lalu, ada kenaikan sekitar 10 persen. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri Anang Kurniawan mengungkapkan, meski ada kenaikan namun dibanding pada hari biasa sebelum lebaran justru menurun. Karena pada hari biasa, per hari volume sampah di Kota Kediri bisa mencapai 149 ton perhari. Cuma polanya saja yang berubah. Artinya di H-7 itu ada peningkatan harian itu beberapa ton daripada hari sebelumnya. Tapi di saat H-1 sampai H-7 itu justru menurun beberapa ton dari hari-hari sebelumnya juga ataupun hari-hari biasa. Jadi ini polanya saja H-7 itu naik tinggi, sekitar harian itu sekitar 20 sampai 30 ton. Di H-2 sampai H-7 kemarin itu juga ada penurunan di kisaran 20 sampai 30 ton untuk hari-hari. Meskipun ada kenaikan pada momen lebaran dibanding tahun lalu, namun menurut Anang tak butuh penambahan truk pengangkut dan tenaga kebersihan. Selain itu, dari 56 TPS atau tempat pembuangan sampah dan 1 TPA atau tempat pembuangan akhir masih sangat mencukupi untuk menampung volume sampah yang bertambah. Dari Kediri, Tim Liputan Bayu TV melaporkan.